Ketika berinteraksi dengan mahasiswa program S2 dan S3. Mungkin mengingatkan beberapa saya, enggak semuanya. Beliau mengatakan, harus dipindahkan masalah penelitian yang berangkat dari ketidaktahuan, dari masalah penelitian yang berangkat dari keraguan. Jadi untuk S2 dan apalagi S3, jangan berangkat dari ketidaktahuan, tapi harus berangkat dari keraguan. Judul penelitian merupakan lingkup data tentang apa, di mana, dan kapan. Sedangkan subjudul menggambarkan perspektif teoretik yang digunakan. Setiap warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum, equality before the law, tetapi dalam praktek, prinsip yang bagus ini tidak jarang bagaikan pisau tumpul bila berhadapan kelahan atas, tetapi menjadi pisau yang sangat tajam bila berhadapan kelompok marginal. Gaya bahasa tulisan beliau enak dibaca dan perlu kalau mengutip ungkapan majalah berita Tempo. Saya yakin Anda yang mengikuti acara ini pasti memiliki kesan dan pengalaman tersendiri ketika berinteraksi dengan Profesor Sutandio. Untuk mengenang, melistarikan, dan meneruskan pengalaman dan pelayanan Profesor Sutandio sebagai guru sindikian berdidikasi aktivis yang berpihak pada kelompok marginal dan seorang humanis dan pluralis, maka sejak tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni Pertasar Langga menganugerahkan Sutandio Award bagi seseorang yang tindakan karya tulis dan pengabdiannya menyerupai apa yang dilakukan oleh Profesor Sutandio pada masa hidupnya. Penerima Sutandio Award yang pertama tahun 2015 adalah Profesor Sutraswati Yanto dari Universitas Indonesia. Imam Prasoso, PhD dari Universitas Indonesia adalah penerima Sutandio Award yang kedua tahun 2016. Penerima Sutandio Award yang ketiga tahun 2017 adalah Esti Susanti Kudiono MSI, Ketua Yayasan Hotline, dan Penggiat AIDS, dan kebetulan juga alumni program S2 Ilmu Sosial Fisip Universitas Alangga, Surabaya. Penerima Sutandio Award yang keempat tahun 2018 adalah Misyah MA Direktur Institut Kapal Perempuan, Sengkatan ya, Kapal Sengkatan itu. Akol Firdaus MPD, Direktur Institute for Japanese Islam Research atau Sengkat IJIR, adalah penerima Sutandio Award yang kelima tahun 2019. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay. Untuk tahun 2020 ini, Dewan Juri telah memutuskan menganugerahkan Sutanda Award kepada seorang guru besar psikologi, akademis yang sangat produktif dalam karir ilmiah, dalam publikasi ilmiah, fasilitator LSM, konsultan UNICEF dan ILO, seorang intelektual dan aktivis yang memiliki komitmen sosial kepada perlindungan anak dan kelompok marginal lainnya. Menerima Sutanda Award yang ke-6 tahun ini adalah Prof. Irwan Topisdi, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Prof. Irwan Topisdi adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Geja Mada, Yogyakarta tahun 1982. Menempuh pendidikan S2 dalam bidang Child Development and Family Studies di Purdue University, gelar MSC, diperoleh tahun 1990. Dan menempuh pendidikan S3 dalam bidang yang sama di universitas yang sama, mendapat gelar PhD tahun 1992, keduanya di Amerika Serikat. Tahun 2001 sampai 2002, mengikuti program post-doctoral fellow pada Department of Community Health, University of Illinois di Chicago, Amerika Serikat. Saya mempersilahkan Bapak Dekan Fisip Universitas Alangga, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Prof. Irwanto, kemudian dilanjutkan dengan pemberian sambutan. Silahkan Pak. Terima kasih. Ini kami persembahkan untuk Prof. Irwanto, Keputusan yang juga dibuat oleh tim Yurie, Ketua Prof. Ramlan Surbati. Jadi, secara simbolis, kami serahkan pada Prof. Irwanto. Selamat untuk Prof. Irwanto. Semoga selalu semangat untuk kembangkan jika-jika yang terima kasih. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Prof. Irwanto, PhD, yang berbicara di Universitas Alangga, di Jakarta. Bapak-Ibu, untuk selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak, daikan visit kepada Pak Fali. kami silakan. Terima kasih. Saudara MC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kedengaran. Supaya ada yang beritahu Pak Dekan itu, nggak kedengaran ini. Oke, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat para guru besar, para senior, para sejauh, dan semua asifitas akademika, serta ketua tim Yuri, Prof. Ramlan Surbakti, serta anggota. juga selamat datang kepada keluarga Prof. Tandio. Selamat datang juga yang saya hormati Prof. Franz Limahelu, Prof. Thomas dari Universitas Kristen Petra, yang merupakan murid beliau. juga Prof. Maramis. Ya, saya lihat ada Prof. Maramis. Juga saya lihat ada Bapak Sri Tomo. Ya, selamat datang Bapak Sri Tomo. Semoga selalu sehat walafiat. Pagi ini seluruh sifitas akademika FISIP UNER merasa berbahagia, sangat berbahagia, karena FISIP UNER sedang melaksanakan perayaan GES Natalis yang ke-43 dengan tagline progresif, kritis, dan kolaboratif. Salah satu acara yang sangat inti dari acara DIES Natalis ini adalah penganugerahan Standio Award yang ke-6. Dan yang terpilih kali ini adalah Prof. Irwanto, PhD. Saya ucapkan selamat untuk Prof. Irwanto. Selalu semangat, Prof. Semoga banyak pihak mendapat semangat dari kegigian Prof. Irwanto. Ternyata tanpa desain apapun, saya juga baru sadar pagi ini, ternyata hari ini juga ditetapkan sebagai Hari Disabilitas Internasional, HDI. Sungguh luar biasa. Penganugerahan Standio Award oleh FISIP UNER ini merupakan salah satu upaya untuk merawat nilai-nilai yang diperjuangkan oleh beliau, nilai keadilan, demokratisasi, dan keperpihakan pada perjuangan Wong Jili. Merawat agar terus tumbuh dan berkembang, dan insya Allah akan mewarnai kebijakan, praktek, keseharian, dan menyemangati para pejuang-pejuang kemanusiaan dan pionir-pionir lainnya. Profesor Standio adalah salah satu pendiri fakultas ini, sehingga nama beliau tak bisa dibisahkan dari fakultas ini juga. Nilai-nilai yang diajarkan beliau masuk dalam bagaimana fakultas ini dikelola dan itu akan disebarluaskan oleh para murid beliau, para alumni Visib Universitas Air Langga. Terima kasih Prof. Standio, semoga Allah SWT mengampuni segala kekilafannya dan mencatat semua jasanya serta nilai yang diajarkan almarhum Prof. Standio semoga bisa bersemai ke seluruh negeri tercinta Indonesia. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Prof. Ramlan yang telah berkenan menjadi Ketua Tim Yuri beserta anggotanya ada Bu Pingki, Pak Priyat Moko, Prof. Bagong, Pak Gita Di, Pak Mutahin dan tentu saja Panitia yang menyelenggarakan acara ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat datang juga kepada selamat bergabung para penerima Standio Award sebelumnya ada Prof. Sulis Tiawati, Dr. Imam Prasodjo, Ibu Esti Susanti Hudiono, Ibu Misiah, dan Pak Akol Firdels. Semoga beliau-beliau itu tetap semangat untuk membumikan, mengamalkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Prof. Tandio. Akhirnya saya harus mengucapkan Selamat Yes Natalis ke-43 Fisif Imnair. Semoga fakultas ini makin maju, makin damai, dan penuh barokah. Amin. Ya Rabba Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik. Untuk Prof. Pirwan Topi Hsi, sekali lagi kami ucapkan selamat sebagai penerima penghargaan Sustandio Award tahun 2020 dan menyediakan beliau menjadi pemenang yang ke-6 untuk tahun ini. Untuk kejahat selanjutnya itu ada beserta Dewan Juri bersama dengan Prof. Irwanto PSD selaku penerima Award. Kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk stay on kamera untuk dapat menyalakan kameranya. Baik. Pengambilan foto akan dipandu oleh tim Panitia. Oh, bisa di sini masih mungkin. Oke. masih mungkin. Atau ini digenjung? Jauh ya. Berarti oke. Masih ada ruang. Masih ada ruang. Baik. Sampai siap. Sampai siap. Sampai siap. Sampai siap. Baik. Kepada tim Panitia. Mohon bersiap untuk mengambil foto. Baik. Sudah? 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 Sudah ya? Baik. Sudah selesai? Bapak-Ibu yang kami muliakan untuk saat ini yaitu adalah pembacaan pidato oleh penerima Sultan Yuk World Town 2020 yang akan disampaikan oleh Profesor Irwanto PhD. Kepada Bapak, disilahkan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Bapak Dekan Bapak dan Ibu Panitia seluruh keluarga Bapak Sultan Yuk dan teman-teman sekalian yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini saya sungguh merasa terhormat untuk menerima anugerah yang tidak pernah saya mimpikan sekalipun selama hidup saya. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian terima kasih telah mempertimbangkan dan memilih seorang dari deso yang mencoba untuk menjadi orang yang berguna dan muka-muka memang pilihan Bapak-Ibu sekalian tidak sia-sia. Bapak-Ibu sekalian saya ingin memberi judul pidato saya ini metamorfose pelindungan anak di Indonesia. Slide kedua. Langsung slide kedua. Slide ketiga. semoga saya dianggap cukup mewakili semangat al-mahum Profesor Sutandio Wignosuproto baik sebagai akademisi maupun sebagai aktivis. Semoga semangat yang saya wakili itu antara lain untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan terbaik masyarakat. Semangat untuk terus belajar secara konteksual. Semangat untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi sebagai bagian dari solusi masyarakat kebanyakan. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian di dalam apa namanya khas anak anak dan perlindungan anak, maka ada definisi formal yang disajikan oleh undang-undang yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Definisi ini antara lain dipengaruhi oleh definisi yang ada di Konvensi hak-hak anak PBB tetapi ditambah dengan kata-kata yang terakhir yaitu termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Tambahan ini adalah tambahan yang sekaligus membuat konsep anak menjadi sangat kompleks. Walaupun terus apa namanya tentunya definisi yang kebanyakan memang dipahami oleh kita di Indonesia saat ini yaitu anak memang menjangkut anak yang ada di dalam kandungan. Tetapi implikasi hukumnya ini menjadi sangat luar biasa. Kedua apa yang disebut sebagai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak dasarnya dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan merdapat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bapak-Ibu sekalian kalau kita melihat definisi yang seolah-olah sudah cukup sempurna itu dalam khasar hukum ternyata definisi seperti ini pun masih mempunyai banyak sekali bolong-bolongnya. Saya tertarik dengan isu perlindungan anak tentunya karena pengalaman pribadi tetapi juga karena pengabatan saya di lingkungan saya sendiri baik ketika saya sekolah maupun ketika saya bekerja bahwa anak merupakan bagian yang sangat lentan sekaligus sangat penting sangat strategis untuk langsungan hidup bangsa dan negara dan langsungan hidup manusia pada umumnya oleh karena itu perhatian saya pada anak dan anak muda itu menjadi apa namanya semacam apa ya cita-cita besar yang ingin saya wujudkan selama saya masih mempunyai waktu untuk melakukan itu mengapa ini tadi saya sebutkan polong-polongnya nanti sedikit banyak akan saya jelaskan lanjut Bapak-Ibu sekalian mengapa definisi dan baik anak dan berlindungan anak itu begitu yang bisa diinterpretasi sebetulnya untuk menjadi sangat komprehensif tetapi pada kenyataannya disana-sini ada kelemahan oleh karena itu kalau kita melihat upaya kita sejak zaman kolonial yang seringkali mungkin relevan atau tidak relevan tetapi karena ada white book ini ada apa jawab KUHP maka zaman kolonial menjadi sangat relevan dan kemudian juga ada ordonasi untuk tenaga kerja ini menjadi relevan sampai dengan tahun tahun ini itu entah sudah berapa puluh undang-undang dicetuskan digagas dan diimplementasikan dan ini pun tidak serta-merta mampu mengelilingi anak-anak kita dengan baik salah satu contoh yang bolong di dalam undang-undang kita adalah ketika masalah yang disebut anak-anak itu tidak digivinisikan melalui usia kronologis tetapi usia mental saya mewakili menjadi saksi ahli untuk beberapa kasus dimana anak yang sudah berusia 22 tahun keadaan 23 tahun tetapi secara mental baru berusia 12 tahun tetapi mendapat tuduhan serius karena menyedarkan arloba atau melakukan pelajaran seksual pada anak perempuan di dalam khasana kehakiman peradilan kita orang tidak bisa melihat anak sebagai entitas mental yang ada adalah entitas biologis yang berubah secara linier dengan usia oleh karena itu ketika persoalannya saya kembalikan ke perlindungan anak padahal mereka sudah dewasa maka kasusnya menjadi sangat aneh itu salah satunya yang kedua kata perlindungan ini sendiri yang kelihatannya komprehensif ketika dilihat mana yang mendapatkan sanksi dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikendaki seluruh hukum maka tindakan-tindakan itu menjadi sangat terbatas dan dalam hal ini ada melihat kotak hijau dengan apa namanya dengan pintar merah itu adalah bagian dari negara yang menjadi apa namanya problema yang menjadi masalah bagi anak karena undang-undang perkawinan dan undang-undang peradilan nomor 3 tahun 1997 adalah undang-undang yang mengakibatkan entah berapa ribu sekarang anak kita menderita karena berlakunya undang-undang itu saat ini sudah disabut undang-undang perkahwinan sudah mengakomodasi usia 18 tahun tetapi undang-undang peradilan anak yang diganti dengan undang-undang sistem pengadilan SPPA saat ini masih mentok pada usia 12 dan 14 tahun artinya belum penuh menyelesaikan masakan anak-anak mereka berdasarkan undang-undang dan sudah harus dapat diproses secara hukum lagi-lagi ketika kita melihat metamorfo seini kita juga sangat terlambat di dalam membekali negara ini dengan kelembagaan karena kelembagaan itu baru hadir itu sekitar tahun 2000an sedangkan kasus Arihangara tahun 1984 itu sudah membuat orang sangat marah dan sangat kesal mengapa ada orang tua dengan tega dapat membunuh anaknya sendiri tetapi respon kita secara publik respon kita sebagai bagian yang memiliki negara hukum sangat lelat sangat lambat lanjut mari kita lihat apa yang kita ketahui saat ini lanjut anak didelungi dari apa kita tahu tadinya persoalan ini kita soroti dari tipe peristiwanya peristiwa kekerasan di rumah peristiwa anak berkonflik dengan hukum peristiwa anak direkrut menjadi militer peristiwa anak diperdagangkan peristiwa anak di dalam bencana alam peristiwa anak mendapat kekerasan internet peristiwa anak di apa namanya mengalami kekerasan oleh pedofil dan selanjutnya dan selanjutnya dan kita berkutat dengan isu-isu ini melalui pasal-pasal pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus tetapi semakin hari semakin kita sadar pasal-pasal itu tidak lengkap dan pasal-pasal itu tidak sangat mendasar pada waktu saya menjadi co-director di pusat perlindungan anak di UI teman-teman saya mulai sepakat dan mulai mendapat pencerahan bahwa yang perlu kita cari sebetulnya bukan hanya peristiwanya tetapi kerentanan apa saja yang dimiliki anak di Indonesia apakah kerentanan itu karena tidak lagi hidup bersama orang tua apakah kerentanan itu akibat dari kemiskinan apakah kerentanan itu akibat dari disabilitas apakah kerentanan itu karena beberapa hal seperti misalnya anak tidak mempunyai akte lahir apakah kerentanan itu terjadi justru karena model-model parenting yang masih mempunyai anak anak sejak sejak sepuluh tahun belakangan ini atau lima tahun belakangan ini lima-sepuluh tahun belakangan ini puska perlindungan anak UI melakukan terobosan-terobosan untuk mencari kerentanan yang sangat berdasar dan mulai mencari solusi pada tingkatan itu oleh karena itu kita mendapatkan dampak yang luar biasa ketika kita tahu bahwa 47% lebih anak Indonesia lahir tanpa akte kelahiran dan itulah yang kemudian diupayakan sekenikian rupa sehingga akhir-akhir ini tidak lagi sebanyak itu saya apa hasil terakhir saya masih tidak tahu angkanya tapi tidak lebih dari 16% anak-anak kita masih karena berbagai hal tidak mempunyai akte kelahiran dengan adanya akte kelahiran maka salah satu kerentanan penting dari anak yang menyebabkan dia bisa dijual yang menyebabkan dia bisa gagal sekolah dan sebagainya bisa diatasi oleh karena itu perhatian pada faktor resiko dan faktor kerentanan jadi sangat penting resiko antara lain kita telah dari berbagai peristiwa yang ada adalah resiko dari lanjut adalah resiko dari anak itu sendiri karena anak itu mempunyai kerentanan oleh karena itu kerentanan tertentu seperti misalnya jika anak adalah seorang anak dengan disabilitas otomatis kerentanan ini akan direspon oleh lingkungannya dengan berbagai cara antara lain dengan diskriminasi antara lain dengan kekerasan atau antara lain dengan neglect kalau resiko itu ada di dalam keluarga karena orang tua yang bertengkar karena orang tua salah satunya mengalami gangguan jiwa maka kita tahu bahwa faktor-faktor itulah yang harus kita tangani untuk menyelamatkan anak demikian demikian juga di ranah-ranah lain baik di organisasi kriminal korporasi komunitas adat dan di negara negara sering lewat dari tanggung jawab karena dianggap negara sebagai penegara hukum itu tidak bisa dipersalahkan tetapi kalau kita ingin jujur dengan berapa dan siapa anak yang menjadi korban karena kebijakan negara maka kita harus mengakui bahwa di Indonesia ini korban sangat banyak ketika undang-undang perkawinan itu menyetujui seorang anak dapat dinikahkan pada usia anak perempuan dinikahkan pada usia 16 tahun dan pasal-pasal berikutnya dapat diinterpretasi untuk mendapatkan dispensasi menjadi usia 12 tahun maka anak-anak yang menikah pada usia itu tidak pernah menikah atas kemauannya sendiri tetapi selalu menjadi bagian dari pemaksaan pernikahan yang diinisiasi oleh orang dewasa atas kebutuhan orang dewasa dampaknya sudah didokumentasi yang luar biasa pada hidupan perkawinan mereka sekarang maupun pada perkembangan keluarga mereka demikian juga dengan undang-undang peradilan anak yang menetapkan bahwa usia tanggung jawab kriminal anak Indonesia adalah usia 8 tahun oleh karena itu anak pada usia di atas 8 tahun yang bahkan di bawah 8 tahun yang melakukan tindakan melawan hukum yang dihukum yang dengan ancaman hukum lebih dari 5 tahun mendapatkan perlakuan di persidangan sistem peradilan yang di dalamnya pun masih tidak efisien banyak sekali anak yang sudah dituntut di peradilan tidak segera mendapat keputusan peradilan oleh karena itu masih ditahan jadi mengisahkan buah hanya sekali apa namanya masalah ketika negara itu dipucampur itu juga terjadi ketika negara-negara Indonesia tidak termasuk tapi negara lain melakukan perikutan anak untuk kompeten dan apa namanya hal-hal yang berhubungan juga dengan anak yang bekerja di sektor-sektor yang mungkin menjadi sektor pemaksaan dan ada kemungkinan sektor-sektor seperti itu didiamkan oleh negara karena aktor-aktornya merupakan emang negara salah satu di Indonesia pada waktu itu adalah pekerja jermal yang usahanya dilindungi oleh aparatur negara lanjut dampaknya luar biasa ini saya tidak akan membacakan satu persatu dampaknya luar biasa salah satu penelitian yang diterbitkan oleh apa cunang-cunang kedokteran pediatris dan neurologi menyatakan bahwa dampak pengalaman buruk pada masa kanak-kanak itu mampu mengubah apa bekerjanya sistem endokrin sedemikian lupa sehingga mampu mengubah sinapsis neuron yang merekam pengalaman-pengalaman negatif untuk mempengaruhi kemudian hidup anak selanjutnya lanjut bapak-ibu sekalian yang ingin saya persoalkan selalu dan teman-teman kami juga di berbagai tempat yang termasuk mas batong tentunya dalam perlindungan anak adalah bagaimana kita menentukan prioritas ada di mana dan mengapa dari sisi pendapat saya sendiri sisi pertama saya ingin membantu apa namanya membangun suatu sistem pelindungan yang komprehensif dan yang teknitif yang berbasis hukum tapi hukum yang berbasis evidence yang diberi kelengkapan kelembagaan yang tidak hanya empatik tapi proaktif dan tegas serta juga mendidik yang di wacanakan oleh negara dan negara di dalam wacanakan ini bukan seperti faktor resiko Bapak-Ibu sekalian tadi saya jelaskan mengenai undang-undang peradilan anak dan sistem apa namanya sistem SPPA yang selalu panjangannya adalah undang-undang yang seharusnya direfleksikan secara serius Indonesia merupakan negara besar yang katanya cinta anak yang katanya menghargai anak sebagai titipan Tuhan tetapi ketika menentukan undang-undangnya yang berpotensi mencelakakan anak-anaknya kita tidak mempunyai keberadian moral yang cukup tinggi kita menetapkan terakhir hanya 12-14 tahun sebagai apa usia tahun jawab kriminal tentunya terutama bagi mereka yang melakukan perkuatan melawan hukum dengan ancaman hukuman perat tetapi lihatlah negara-negara baru Mongolia Timoleste Cambodia Laos bahkan Filipina nantinya itu akan mencanangkan usia yang jauh lebih tinggi 16 bahkan beberapa negara Eropa yang sudah maju mencanangkan sampai 18 tahun seandainya resources untuk memenjarakan anak itu diubah menjadi resources untuk mendidik dan mengembangkan anak sehingga kita memutuskan untuk zero tolerance anak di dalam penjara saya masih percaya itu yang akan berhasil dibanding memenjarakan anak di lembaga-lembaga yang jelas bukan menempatkan bukan merupakan tempat di mana anak terdiri yang lain yang lain adalah Head Start ini program prioritas anak-anak kita sering lahir normal baik sekali tetapi pada bulan ketiga sudah mulai mengalami penurunan berat badan penurunan gisi dan sebagainya bahkan kita masih mempunyai banyak sekali ibu-ibu calon calon ibu-ibu yang juga masih mengalami anemi dan berbagai kondisi kesehatan yang merugikan anak belum lagi berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui ibu dan anak seperti HIV AIDS yang sampai hari ini ada solusinya tetapi hasil dari program kita masih sangat pendek masih sangat tidak terlalu bagus Head Start ini akan memberikan jika kita yakin betul bahwa anak membutuhkan kesempatan terbaik pada seribu hari pertama tunggu kembali maka ini akan menjadi momentum perubahan besar ketika anak-anak ini kemudian berhadapan dengan bonus demografi yang saat ini jelas ada di depan mata kita perkuat faktor protektif dalam penamping environment itu sebagai bagian dari Head Start dan dukung partisipasi anak yang terhimpun sehat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak itu bagian dari Head Start lanjut Bapak Ibu sekalian kurang lebih itu yang apa namanya saya ditempatkan karena hari ini adalah hari yang berdepatan dari disabilitas nasional maka salah satu hibuan saya adalah ketika kita berbicara mengenai disabilitas seharusnya disabilitas itu mencerminkan abilitas abilitaslah yang membuat kita dapat membangun sesuatu kata disabilitas itu sendiri oleh UNCRPD dikatakan sebagai konsep yang sedang berkembang dan konsep itu mewakili situasi bukan mewakili orang disabilitas merupakan situasi dimana seseorang dengan keterbatasan tertentu tidak dapat berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat karena ada hambatan-hambatan baik fisik atau hambatan sosial yang menyebabkan dia kemudian tidak berpartisipasi maksimal Bapak-Ibu sekalian terima kasih atas kesempatannya terima kasih telah memilih saya dan keluarga saya untuk menjadi bagian keluarga besar Universitas Selangga di Sipelangga semoga apa yang bisa saya sumbangkan di dalam karir saya tidak jauh dari apa yang telah dimulai oleh Prof. Studio Abaru Selamat pagi dan terima kasih selamat pagi terima kasih yang mengucapkan atas pidato yang disampaikan oleh Prof. Irwanto PSD untuk selanjutnya yaitu adalah Memorial Lectures yaitu Stanyo Witness Skroto Memorial Lectures yang akan dibawakan oleh salah satu tim Dewan Juris Stanyo Award yaitu Ibu Dr. Pinky Sabkan dari MA kepada Ibu Pinky disilahkan terima kasih Ibu MC dari Sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera salam sehat buat kita semua pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan selamat terlebih dahulu kepada Pak Irwanto sebagai penerima anugerah Stanyo Award 2020 dan juga Bu Irin sebagai pendamping setianya karena tanpa beliau pasti Pak Irwanto tidak ada bersama kita semua ini jadi saya berikan aplaus pada keduanya Pak Ir dan Bu Irin pasangan yang luar biasa gitu ya terima kasih izinkan saya melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwanto dan kalau kita refleksikan kembali semua penerima award ini memang sangat memenuhi kriteria apa spirit Pak Tandio izinkan saya menyampaikan memori kolektif pemikiran Pak Tandio dalam pluralitas permasalahan perempuan anak dan kelompok minoritas Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Irwanto juga tadi sempat juga disinggung oleh Pak Pak Ramlan juga sebagai ketua Dewan Juri bahwa kalau kita bicara tentang spirit Tandio itu sebetulnya adalah bicara tentang hak semua orang di mana kalau kita bicara tentang kesejahteraan umat manusia akan terwujud akan tercapai apabila semua hak warga negara dapat juga diwujudkan tak terkuat cobali perempuan anak indifable dan kelompok minoritas bukan kebetulan Tuhan sudah mengatur bahwa penganugerahan Sutandio Award hari ini bertabatan dengan hari disabilitas internasional lanjut ya jadi kenapa saya berada di sini dan mendapatkan kesempatan dari panitia untuk menyampaikan memorial lecture pada hari ini saya adalah mahasiswa angkatan pertama adalah murid pertama Pak Tandio tahun 1978 visib didirikan 1977 dan mahasiswa perkuliahan dimulai pada 1978 dan saya adalah salah satu dari mahasiswa angkatan pertamanya nah perjalanan panjang pergulatan belajar dari pemikiran Pak Tandio inilah yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu ajaran-ajarannya adalah bagaimana kita semua walaupun pada waktu itu sebagai mahasiswa lalu kemudian sebagai lulusan itu selalu diajarkan untuk responsif terhadap permasalahan-permasalahan hak asasi manusia lalu memiliki kepekaan gender lalu juga memperhatikan pemenuhan hak anak dimana ini adalah menjadi bagian dari apa yang menjadi concernnya Pak Irwan lalu juga kelompok-kelompok minoritas yang ini menjadi concernnya Pak Akul penerima tahun lalu lanjut Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara tentang keberagaman Indonesia keragaman budaya Indonesia itu tentunya bukan sesuatu yang harus kita tolak tetapi sesuatu yang harus disyukuri dan oleh sebab itu harus dipahami dan dirajut agar keberagaman ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mensejahterakan pada masyarakat Indonesia tak terkecuali kalau kita lihat adik-adik yang ada di sini yang ada dalam gambar itu seolah-olah adalah baik-baik saja memang betul mereka semua bergembira tetapi sebagian dari mereka adalah anak-anak bergembira khusus yang hak-haknya juga harus kita penuhi lanjut nah pada saat ini kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 dimana anak-anak harus belajar dari rumah persoalannya adalah bagaimana dengan belajar di rumah ada yang hilang nah inilah apa kita hendaknya bisa segera kembali lagi bisa sekolah lagi seperti biasa kalau kondisi sudah apa baik kembali karena kenapa karena kita harus membuka ruang untuk merayakan dan merawat toleransi keberagaman partisipatif dan kesederajatan dan gotong royong pada anak-anak itu melalui interaksi dalam pendidikan yang dimana ketika mereka belajar dari rumah tentu kondisi ini berbeda dengan mereka bisa bersalaman mengadakan lomba bermain bersama-sama temannya dan salah satu akibat yang dirasakan dengan pandemi COVID-19 ini terhadap pendidikan kelangsungan pendidikan anak-anak adalah meningkatnya jumlah perkawinan anak sebagian dari keluarga memilih ketika anak itu jam belajarnya cuma sebentar lalu banyak waktu luangnya lalu tekanan kemiskinan maka perkawinan dianggap sebagai solusi dalam tanda petik untuk mengatasi masalah-masalah mereka lanjut bapak-ibu bapak-ibu sekalian saya sampai kepada bagaimana perempuan melalui kegiatan di akar rumput juga menjadi bagian yang penting dalam gerakan penyadaran kritis bagi perempuan maupun masyarakat di dalam bingkai feminisme dan pluralisme dalam melakukan berbagai aktivitas pemberdayaan pencerahan kepada masyarakat termasuk dalam mengatasi covid ini dengan membangun ketangguhan penggunaan rempah-rempah dan sebagainya dalam konteks inilah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bersyukur salah satu penerima Sutandi Award adalah Ibu Misia yang merupakan penggerak dari sekolah perempuan nusantara yang salah satunya adalah yang terpampang dalam gambar ini adalah sekolah perempuan dari Kabupaten Gresik lanjut nah Ibu dan Bapak sekalian kalau kita bicara tentang persoalan tadi Pak Irwan sudah sangat banyak mengangkat tentang masalah-masalah anak inilah salah satu tugas kita di dalam mewarisi pemikiran-pemikiran Pak Tandio adalah bagaimana ikut serta merespon dalam permasalahan-permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak lanjut nah salah satu hal yang barangkali ini juga merupakan kerja bersama dari para aktivis-aktivis di lapangan apakah itu Pak Irwanto ada Mbak Misia ada Ibu Sulis dan sebagainya itu adalah bagaimana mendorong agar pengarus utama hak anak itu dilakukan dan kita lihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sangat gigi melakukan upaya-upaya ini dengan antara lain dengan membangun program Kota Layak Anak Kampung Layak Anak Desa Rama Anak dan seterusnya yang intinya adalah pengarus utamaan hak anak dimana hal-hal mendasar seperti akta kelahiran pendidikan anak usia dini wajib belajar lingkungan belajar yang aman terbebas dari perlakuan yang salah dan juga eksploitasi ekonomis dan seksual lalu perlindungan bagi mereka-mereka yang anak-anak marginal yang minoritas lalu juga ruang aman untuk anak-anak belajar dan juga bermain berrekreasi dan juga tentu yang tidak kalah pentingnya dalam pengarus utamaan ini adalah masalah penganggaran yang responsif anak lanjut tadi juga sudah disampaikan bahwa kita tidak hanya berhadapan anak-anak yang menjadi korban tapi anak-anak juga ada yang karena berbagai faktor juga bisa menjadi pelaku yang harus berhadapan dengan hukum dan disinilah sekali lagi peran akademisi mendorong adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak yang untuk anak berhadapan dengan hukum lanjut ini karena hari ini ada hari disabilitas hari ini juga saya mengajak Bapak Ibu sekalian dimanapun berada mari kita gerakan gerakan inklusif secara komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak terutama yang berkebutuhan khusus nah sebagai penutup terakhir saya ingin menyampaikan bahwa lahirnya Sutandio Award dan Sutandio Memorial Lecture adalah sarana untuk mentransformasikan spirit dan memori kolektif tentang pemikiran Pak Sutandio kepada generasi-generasi penerus semoga semangat Pak Tandio dengan pemikiran-pemikirannya tentang pluralisme tentang hak asasi manusia dapat betul-betul menjadi satu spirit yang tidak hanya berhenti di ruang-ruang kampus tetapi juga berada di ruang-ruang lain di perkampungan di daerah-daerah pelosok dan menjadi bagian dari apa membangun negara kesatuan Republik Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih banyak atas Memorial Lectures yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Pinky Sabtan dari MA untuk acara selanjutnya yaitu sesi kesan dan pesan dari teman sejawat keluarga maupun murid Prof. Sutanda yang akan dipandu oleh salah satu tim Dewan Juri Sutanda Award yaitu Bapak Dr. Andes Gita Ditegas Supramudio MSI kepada Bapak Gita D disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ibu Bapak yang berbahagia pada hari ini izinkan saya menjalankan amanah untuk sesi ini karena kecintaan kita kepada Al-Maklum Prof. Sutanda Dio kita melihat ada sisi-sisi yang harus kita tindaklanjuti kita lestarikan kita konkretkan di dunia nyata ketika kita melihat hari-hari ini sebagaimana ungkapan Pak Tandio yang saya ingat betul bahwa mendidik dengan hati itu semakin langka karena yang diajarkan adalah sekedar mendidik otak nah ini menurut pandangan kami adalah sesuatu pesan yang sangat berharga dari seorang humanis yang menjadi panutan kita nah sesi pesan-kesan adalah sebuah memorabilia sehingga yang akan kami tampilkan sekomprehensif mungkin pertama kali dari keluarga nanti yang kedua kemudian dari mantan murid siswa mahasiswa baru dari rekan yaitu dari Mbak Sawitri nanti kemudian Prof Thomas dan Prof Franz Limailu selanjutnya nanti para penerima Sutandi Awards tahun-tahun sebelumnya dimohon juga memberikan sebuah pernyataan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu itu menerima awards dengan sebuah kenangan yang mestinya adalah sangat mendalam nah untuk kesempatan pertama saya mempersilahkan dari keluarga Mbak Sawitri saya persilahkan silahkan ya mikrofonnya mungkin ya mikrofonnya sudah di silahkan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat siang untuk para hadirin terima kasih kesempatan ini dan terima kasih sekali karena masih selalu mengenang ayah saya dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat untuk Prof Irwanto semoga ilmunya sangat apa menjadi keberkahan bagi semua umat manusia saya sangat senang sekali menjadi bagian dari visip dari keluarga besar visip dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semuanya ini dan semoga visip semakin semakin maju dan semakin jaya saya rasa segitu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Mbak Witri dan salam untuk keluarga anak cucu Pak Tandio semua terima kasih sekali baik untuk yang berikut murid Pak Tandio dalam hal ini juga sudah menjadi seorang guru besar yang beresatunya dari sosiologi kepada Prof Thomas Santoso apakah bisa waktunya tepat karena kesibukan beliau itu kadang-kadang memang kita harus menghitung waktu dengan akurat selamat siang semuanya siang Prof Thomas yang terhormat keluarga almarhum Prof. Tandio Winyo Di Broto Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undas Erlaga beserta tenaga kependidikan Prof. Irwanto yang berbahagia pada hari ini rekan-rekan sejawat yang hati pada ketemuan siang hari ini selamat siap semuanya mungkin bukan secara kebetulan saya bisa untuk menyampaikan kesan dan pesan karena kebetulan memang saya lulusan dari visi puner S1 S2 dan S3 kemudian ketika S1 dan S2 itu saya dibimbing oleh Prof. Sutandio dan kemudian ketika S3 saya dibimbing oleh Prof. Tamlan Surbaki dan Prof. Nasikun tetapi Prof. Sutandio waktu itu menjadi penguji mulai dari kualifikasi sampai dengan ujian terbuka jadi saya sudah mengenal Prof. Sutandio sejak tahun 1980 dan saya akan menyampaikan beberapa kesan saya mungkin tidak bersifat pada persoalan kompetensi pengetahuan tetapi saya ingin berbicara tentang nilai-nilai apa yang diwariskan oleh Prof. Sutandio kepada murid-muridnya khususnya kepada saya secara pribadi yang pertama saya mencatat bahwa Pak Tandio sudah memberikan satu keteladanan kepada murid-muridnya terutama kepada saya kalau saya bicara tentang keteladanan Pak Tandio itu bukan berarti Pak Tandio itu adalah manusia yang sempurna bukan seperti itu tetapi saya melihat Pak Tandio itu lebih menekankan keteladanan daripada perkataan jadi tindakan tindakannya itu lebih mengedepan dibandingkan dengan perkataan perkataannya jadi ada beberapa hal yang saya lihat misalnya keteladanan yang bisa ditunjukkan atau dikotokan Pak Tandio pertama adalah masalah integritas kejujuran lalu kesederhanaan hidup beliau kemudian juga prinsip-prinsip keadilan keberanian moral kedisiplinan di dalam pekerja ketakunan di dalam profesi itu betul-betul menjadi gaya hidup dan khusus ketika Pak Tandio menjadi guru yang pernah saya alami Pak Tandio betul-betul sangat mencintai profesinya Pak Tandio mengajar 100% jadi betul-betul mencintai pekerjaannya dan mengajar 100% saya ingat betul mungkin kalimatnya tidak persis sama tapi saya coba menuliskan kembali Pak Tandio pernah mengatakan sebagai seorang guru ilmu itu tidak boleh berhenti pada diri sendiri tetapi harus dibagikan kepada orang lain jangan meniru guru silat yang selalu menyisakan satu jurus agar tidak dikalahkan oleh muridnya jadi kalau mengajar harus mengajar 100% kemudian saya masih ingat juga dalam salah satu pertemuan Pak Tandio mengatakan bahwa nanti kalau Anda sudah mengumpulkan tugas saya akan berikan penilaian dan Pak Tandio mengatakan dia tidak akan menganakmaskan seorang murid pun karena kalau menganakmaskan seorang murid berarti menganaktirikan murid-murid yang lain secara saya itu adalah beberapa nilai keteladanan yang pertama saya dengar dari Pak Tandio lalu kemudian yang saya lihat juga dari kehidupan Pak Tandio adalah komunikasi yang terbuka dulu saya beranggapan kalau berkomunikasi itu adalah kita banyak bicara tapi dari Pak Tandio saya pernah mendengar sebetulnya komunikasi yang terbuka itu adalah kita lebih banyak mendengar daripada berbicara lebih banyak mendengar daripada berbicara maksudnya apa beliau menjelaskan bahwa kita ini harus mendengar dulu untuk memahami baru kemudian kita berbicara untuk dipahami itulah komunikasi yang terbuka itulah komunikasi yang efektif komunikasi yang bebas antara guru dan murid dan komunikasi yang bisa membuat tenang bagi pihak-pihak yang sedang berinteraksi satu contoh yang pernah saya alami adalah yang tidak akan pernah saya lupakan pada tahun 1984 waktu itu saya pada tahun-tahun terakhir program S1 Fisipuner secara kebetulan saya berpapasan dengan Prof. Tandio di lantai dua gedung Fisip gedung Fisip yang sekarang mungkin gedung A kalau masalahnya nah pada saat itu Pak Tandio mengingatkan saya sudah saatnya menyusun skripsi karena mungkin Pak Tandio tahu saya adalah mahasiswa yang sudah memasuki tahun keempat pada saat itu lalu saya menyampaikan keluhan saya kepada Pak Tandio Pak Tandio saya ini sudah mencoba untuk menyusun proposal tetapi beberapa yang menilai saya bahwa skripsi saya ini lebih dalam tanda petik berbau antropologi padahal saya adalah dari judul Sosiologi yang pada saat itu Sosiologi skripsi-skripsi awalnya sangat kuantitatif tapi saya justru memilih studi tentang etnografi yang berbau antropologi saya masih ingat perkataan Pak Tandio saat itu di Selasar lantai dua gedung fisik Pak Tandio mengatakan bahwa pemilahan Sosiologi antropologi psikologi hanya bersifat administratif karena dalam kehidupan manusia dan keilmuan sulit untuk dipilah-pilah seperti itu dan kemudian Pak Tandio mengatakan bahwa saya saja yang bimbing dan akhirnya saya dibimbing oleh Pak Tandio dan kemudian selama bimbingan saya bisa merasakan bagaimana beliau memang betul-betul berkomunikasi secara terbuka saya lebih banyak diminta untuk menjelaskan apa rencana penelitian saya panjang lebar dan kemudian Pak Tandio mendengarkan dan kemudian Pak Tandio hanya sedikit berbicara Pak Tandio hanya mengomentari yang bagian ini diperdalam ya yang bagian ini disimpan saja karena itu terlalu teknis berkaitan dengan lulus peksisem berkaitan dengan pertembakauan di Madura itu terlalu teknis pertembakauan disimpan saja jadi kesan saya Pak Tandio hanya mengingatkan rambu-rambu di dalam penelitian dan lebih mempercayakan dan memberi ruang bagi orang-orang yang untuk mengembangkan pemikirannya dan ketika bimbingan skripsi saya masih ingat dua itu yang selalu saya ingat dari Pak Tandio warisan yang terbesar dari Pak Tandio bagi diri saya Pak Tandio mengatakan bahwa apabila Anda ingin terlihat oleh orang lain berdirilah di atas pundak raksasa artinya Anda harus banyak membaca pemikiran tokoh-tokoh besar agar pemikiran Anda dibangun di atas landasan yang pokok serta bisa dilihat dan dikagumi oleh orang lain saya rasa mungkin sebagian besar murid Pak Tandio pernah mendengar pernyataan Pak Tandio seperti ini lalu banyaklah membaca tentang pengetahuan apapun dan saya sungguh kagum dengan Pak Tandio karena ketika saya S2 tesi saya waktu itu juga propramlan ikut menguji saya berkaitan dengan perilaku kerja saya menggunakan teori Weber the protestant dan Pak Tandio bisa menjelaskan saya orang prister protestant tapi saya baru tahu dari Pak Tandio tentang bagaimana pemikiran-pemikiran reformator dari Martin Luther dari Swingley dari John Calvin jadi Pak Tandio betul-betul menekuni bagaimana reformasi protestant itu yang mengilhami pemikiran-pemikiran Weber itu yang pertama lalu yang kedua jadi artinya yang pertama Pak Tandio mendorong murid-muridnya untuk terus membaca lalu yang kedua yang saya ingat saya ingat dari Pak Tandio Pak Tandio pernah mengatakan bahwa pinsil setipis apapun masih lebih tajam dari ingatan manusia oleh karena itu rajinlah menulis karena suatu tulisan melebihi ingatan dan melebihi umur manusia saya rasa yang kedua inilah Pak Tandio menanamkan kepada murid-muridnya untuk selain membaca juga harus banyak menulis ya seperti itu lalu kemudian yang berikutnya lagi saya melihat bahwa Pak Tandio memberikan nilai kepada kita mewariskan nilai bahwa kita harus membangun relasi yang akrab dengan manusia-manusia yang lain ya jadi keakraban dan Pak Tandio sudah mencontohkan pada diri saya sebagai murid dan ternyata hubungan atau relasi guru-murid tidak berakhir ketika saya lulus tapi kemudian berlangsung terus saya masih menyimpan kartu-kartu natal yang dikirimkan oleh Pak Tandio hampir tiap tahun lalu tiap tahun Pak Tandio mengirimkan kartu natal ke rumah saya dan kemudian baru pada tahun-tahun terakhir ketika kita sudah menggunakan handphone Pak Tandio mengirim lewat SMS jadi saya melihat bahwa ada nilai-nilai yang diwariskan oleh Pak Tandio semoga dengan pemberian Tandio Award ini kita tidak hanya mengenang nama Pak Tandio tidak hanya mengingat pemikiran ucapan dan tindakannya tapi kita bisa menjaga semangat Pak Tandio dan kita bisa terus mengembangkan apa yang dulu diharapkan oleh Pak Tandio dan mungkin sampai sekarang masih belum dalam tanah itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada Pak Nidia yang sudah mengundang saya terima kasih Pak Thomas luar biasa ini salah satu contoh murid yang mengikuti keteladanan beliau karena komitmen tidak ada artinya kalau tidak dikonkretkan dalam keteladanan termasuk juga dialog otentik sebagai sebuah proses komunikasi yang lebih equal membaca juga merupakan sebuah pesan dari Pak Tandio dan relasi-relasi yang humanis inilah pewarisan legacy yang harus kita jaga bahkan kita tingkatkan untuk itu mari kita mengikuti kesan-pesan dari rekan beliau kepada Prof. Franz Lima Helu kami aturkan waktunya terima kasih Pak terima kasih kita bersama-sama mulai membentuk divak keras hukum untuk sociologi hukum dan itu satu mata kuda yang baru yang sangat berbeda dengan alam berpikir sarjana hukum. Kedua, saya lihat itu Pak Nandyo memberikan unsur penting dalam pendidikan. Pertama, kreativitas. Kedua, kerja all out. Tidak perlu memikirkan yang enak-enak. Sehingga waktu mulai mendirikan awal-awal fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi fakultas hukum hanya satu dua orang yang ikut serta. Karena dilihat itu sesuatu yang baru dan belum dikenal. Dan menurut saya justru pendekatan dari Pak Nandyo itulah dua hal itu. Kreativitas. Kedua, all out. Tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Saya pada waktu itu hanya masih dosen yang masih belum menjadi dosen penuh. Belum dimasukkan sebagai dosen tetap masih dalam proses. Pak Nandyo yang memberikan saya boleh belajar di luar negeri. Biarpun bukan dosen. Biarpun belum honorer. Itu kalau dibandingkan dengan teman-teman di fakultasi itu tahun 70-an. itu sesuatu yang tidak biasa. Dan itu saya harapkan bisa dilakukan di Fisip. Mencari orang-orang yang hanya mikirkan untuk Fisip plus kreativitasnya. Saya pikir itu yang saya dapatkan dari beliau. Sampai perlu mewakili beliau dalam satu pertemuan internasional. kan itu sesuatu yang luar biasa. Orang baru yang dianggap orang belum menjadi, belum terdaftar. Tapi itulah Pak Tandyo ketajaman berfikirnya bukan kritik. Tapi buat saya ketajaman berfikir yang kita perlukan sekarang. dan itu yang diberikan Pak Tandyo. Terima kasih. Terima kasih sekali Prof Limailu. Luar biasa saya ikut mimpi-mimpi tadi. Karena sangat mengharukan. Ada pewarisan yang sangat layak kita teruskan terkait dengan totalitas sebuah sikap yang diikuti oleh Prof Frans. Termasuk ketika kita harus bersikap untuk berani menentang establishment. Dalam artian untuk maju. Sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Prof Frans. Ini sangat terkait, sangat linear dengan bagaimana social law, sosiologi hukum itu kemudian menginspirasi penerima award berikutnya. Ibu Prof Sulis Tiawati Irianto. Beliau adalah teman saya S1 Divisi Pol UKM. Teman Mendaki Gunung Merapi. Nah, luar biasa beliau itu. Saya persilahkan. Kalau saya manggil si Wati ya. Silahkan, Ibu Prof Sulis Tiawati. Terima kasih banyak Mas Gi tadi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada kawan-kawan FISI PUNER yang sudah melestarikan, melangsungkan negasi dari Pak Tandio. Bukan hanya substansi pemikirannya, tapi juga filosofis dari pemikiran Pak Tandio. yang menghubungkan kami-kami semua dari lembaga dan institusi yang berbeda ya. Untuk bersama-sama merasa bertanggung jawab secara moral untuk melangsungkan legasi yang sangat baik dan sangat penting bagi keindonesiaan kita. Selamat dulu kepada Prof Irianto. Ini adalah kakak saya. Aduh, saya sangat terharu sekali ya. Aduh, kita bisa berada di tempat ini Mas. Pertama-tama saya ingin juga menyampaikan pengalaman pribadi saya dengan Pak Tandio. Dekat-dekat sebelum beliau berpulang ya, saya itu masih kirim, dulu sudah ada WA atau belum ya, saya lupa. Tapi pokoknya Pak Tandio itu adalah tempat bertanya buat saya. Beliau itu adalah The Living Legal Encyclopedia buat saya. Setiap kali saya mau bertanya soal konsep, soal prinsip-prinsip, soal definisi, macam-macam, saya bertanya kepada beliau dan beliau itu betul-betul seorang ahli hukum buat saya ya. Meskipun beliau tidak berada di fakultas hukum ya. Dan juga, entah bagaimana ceritanya, saya itu meneruskan perkuliahan dari Prof. Sacif Torahardyo di Undip. Judulnya itu adalah Kuliah Teori Ilmu Sosial di dalam Hukum. Kemudian Prof. Sacif Torahardyo pulang, diteruskan oleh Pak Tandio. Lalu entah bagaimana ceritanya, saya diminta meneruskan Pak Sotandio ketika Pak Sotandio sudah berpulang juga ya. Jadi, dari begitu banyak tulisan-tulisan pemikiran dari beliau berdua, Pak Sacif Torahardyo dan Pak Sotandio, intinya itu secara filosofis adalah memanggil kita untuk merenungkan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Padahal yang diajarkan di sekolah-sekolah hukum, kotas-kotas hukum di seluruh Indonesia, hari ini adalah bagaimana hukum untuk hukum. Bagaimana positifisme hukum itu sangat kuat berakar, yang mengedempankan, mendahulukan eksistensi hukum daripada substansinya. tidak dipandang perlu apakah substansinya itu adil atau tidak adil, menyusahkan korban, tetapi yang penting eksistensi yang disandarkan pada otoritas penegakan hukum harus berjalan. Artinya, apa yang tertulis di dalam teks-teksnya itulah yang harus terjadi. Padahal hukum itu sangat ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang sangat cepat. Terutama hari ini karena temuan-temuan science dan teknologi, saya mengerti betul Mas Irwanto yang tidak belajar secara formal dalam bidang hukum itu mengerti hukum. Karena beliau itu membutuhkan bagaimana berbagai macam hukum dan kebijakan terkait hak-hak anak dan perlindungan anak harus dipahami. Karena berbagai persoalan itu sumbernya ada di kebijakan dan hukum. Kedua, sesuatu yang sangat mengharukan dari Pak Sutandio adalah apa yang beliau pikirkan, gagaskan hari ini menjadi tren. Jadi hari ini ilmu pengetahuan global itu karakternya adalah interdisiplinaritas. Bagaimana kita itu sebagai akademisi sudah sejak Indonesia Merdeka sampai hari ini terkurung dalam tembok-tembok yang tinggi antar prodi, antar fakultas, antar universitas. Kita menjadi raja-raja kecil di prodi-prodi kita sendiri dan kita tidak pernah mau tahu kawan kita di prodi lain itu melakukan penelitian apa, melakukan studi apa dalam bidang hukum. Akibatnya orang besar seperti Pak Sutandio, siapa bilang dia bukan ahli hukum, dia tidak berada di fakultas hukum. Dan itu sangat menyedihkan kalau kita membaca apa yang saya sendiri secara pribadi mengetahui cerita-cerita bagaimana ada seorang ahli hukum mengatakan, jangan baca buku Pak Sutandio, bahkan dengan kata-kata yang amat kasar. Dan itu saya merasa kata-kata itu ditujukan kepada saya juga. Karena saya itu secara kebetulan juga mengalami sejarah yang kira-kira sama dengan Pak Sutandio. Apakah orang ahli hukum harus punya sertifikat sargana S1 hukum? Itu pertanyaannya. Kan orang itu harus diuji dari pemikirannya, dari tulisan-tulisannya, buku-bukunya, artikelnya, tulisan-tulisan korannya, semua kata-katanya di semua seminar dan lain-lain, apakah dia bicara tentang hukum atau tidak. Hukum itu adalah teks-teks yang multitapsir, sehingga dipelajari tidak hanya secara doktriner saja, bahkan secara etnologi saja, yang disebut ilmu hukum itu ada dua ranahnya. Yang satu memang studi doktriner, studi dogma, konsep-konsep dasar, tetapi ranah yang kedua adalah ilmu-ilmu kenyataan hukum. Itu sebabnya kurikulum hukum dari sejak res, hukur school, jika bakal sekolah hukum hari ini, khususnya sekolah hukum UI, selalu ada mata kuliah law and society. Kalau sekarang di Eropa namanya socio-legal sadist, di Amerika law and society. Itulah, sorry, jadi ranah kedua itu adalah ilmu-ilmu kenyataan hukum, di mana sosiologi hukum, ilmu formalnya Pak Sutandio ada di situ. Jadi Pak Sutandio itu adalah ahli hukum. Jadi saya sih melakukan gugatan terhadap pemikiran yang sangat ketinggalan zaman, mengatakan bahwa hukum itu hanya dapat dipelajari secara doktriner saja, secara monodisipin. Dan hari ini ketika temuan sains dan teknologi, banyak sekali profesi hukum yang dibantu, bahkan barangkali akan kehilangan pekerjaan-pekerjaan konvensionalnya kalau tidak mau berubah, karena akan digantikan oleh artificial intelligence, aplikasi komputer yang bisa menggantikan pekerjaan notaris. Banyak sekali, kata World Economic Forum ada seribu, tetapi ada 500 pekerjaan baru yang akan tumbuh. Kalau kita tidak ke sana, maka kita akan kena era disrupsi, kita nggak akan dipakai lagi. Bahkan universitas juga menghadapi ancaman disrupsi itu, karena orang sekarang nggak usah sekolah, bisa klik-klik YouTube, dia bisa dengar semua kuliah-kuliah dari orang hebat di dunia. Jadi apa yang dipikirkan Pak Sutan Dio, apa yang dijalankan oleh Pak Sutan Dio pada waktu beliau hidup itu, hari ini menjadi kenyataan interdisciplinaritas. Barang siapa ilmuwan yang masih mau terkumpung dalam tembok-temboknya sendiri yang tebal, dia akan digantikan oleh artificial intelligence, karena dia tidak bisa menjangkau perkembangan dan tuntutan baru dari masyarakat yang terus berubah. Jadi dalam hal ini, sekali lagi, saya berterima kasih kepada teman-teman Divisi PUNER, kepada Prof. Ramlan Subatih, Bapak Dekan, Dr. Fali, Prof. Bagol, Mbak Pinky, Mas Gita Di, dan kawan-kawan di dalam kepanitiaan award Sutan Dio ini. dan juga tentu rasa hormat saya sampai kepada keluarga Pak Sutan Dio ya, anak-anaknya, kita perlu berganengan tangan, terus-menerus melestarikan apa yang sudah digagas oleh Pak Sutan Dio, tidak demi apa-apa, tetapi demi pelaksungan keindonesiaan kita yang punya identitas sendiri, punya kepribadian sendiri, kita nggak mau jadi orang Barat, tapi kita juga nggak mau jadi orang Arab. itu penting buat saya kemukakan hari ini ya. Dan juga saya ingin menyampaikan sangat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan award ini, semua saja saya nggak ingat, Mbak Hesti, Mas Iman, saya lupa deh, mesti lihat lagi ya. Pokoknya itu adalah semua kawan-kawan saya. Terima kasih banyak, teman-teman UNER sudah memberi kami dan menemukan kami. Padahal saya sendiri merasa tidak layak ya, karena saya juga banyak, masih banyak yang saya harus selesaikan untuk dapat mewujudkan cita-cita Pak Sutan Dio. Terima kasih banyak, terima kasih banyak buat semua, sekali lagi selamat untuk Mas Irwanto dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sulis Tiawati. Luar biasa. Satu lagi legacy yang direfresh oleh Bu Sulis, bahwa beliau sebagai seorang suhu, kalau saya boleh meminjam istilah cerita silap ya, hukum bukan hanya untuk hukum, tapi hukum itu adalah untuk kemanusiaan. Yang mudah-mudahan legacy ini bisa memperbaiki keindonesiaan kita hari-hari ini ketika sebagian orang menafsirkan hukum untuk kekuasaan. Saya kira sangat relevan untuk selanjutnya kita mendengarkan kesan dan pesan dari yang sudah hadir. Ini luwes saja, fleksibel saja. Kalau Pak Imam Prasajo hadir, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saya ingin memberi selamat kepada keluarga Pak Profesor Stanyo yang berhasil dan menjadi living legend, kira-kira yang menjadi moral guidance dari banyak orang dari berbagai disiplin ilmu, Pak Anda Malah. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Erwanto. Saya mengenal Pak Erwan, Mas Erwan. Sudah lama, nggak pernah ketemu. Saya teringat tahun 1988, waktu kita sama-sama di Austin, Texas. Pak Erwanto mengajak saya mau mandi di sungai, gitu kan, di Texas pada saat summer. Nah, waktu itu saya tidak bisa, waktu itu waktu itu, waktu itu, walaupun ingin sekali, gitu. Nah, itu adalah pertemuan yang saya selalu ingat, ya. Pada saat Fulbright dulu. Kami sama-sama penerima beasiswa Fulbright dan menginap di University of Texas, Austin selama berapa minggu, ya, Mas Erwanto, ya. Sama 6 minggu, kali. Ya, cukup lama, lah. Nah, jadi ini ketemu lagi kita. Nah, saya berusaha mensarikan, ya, dengan persepsi saya tentang apa sebetulnya yang menjadi nilai-nilai yang ditrigger baik oleh Prof. Sutanyo maupun oleh Panitia yang memberi awards ini. Saya terkesan bahwa melalui pribadi Prof. Sutanyo dan juga kecerdikan, kecerdasan wisdom dari Panitia bahwa sebetulnya yang ingin didorong dari apa namanya penganugerahan Sutanyo Award ini kalau dalam pandangan saya adalah apa yang sebetulnya dilakukan oleh Prof. Sutanyo itu adalah gambaran seorang akademisi yang tidak saja dia itu berpikir ilmiah kritis, tetapi yang menurut saya berbeda adalah dia seorang akademisi yang kritis, tetapi tidak berangasan, kira-kira gitu. Soalnya saya melihat banyak juga akademisi kritis, tapi berangasan. Nah ini kesan saya adalah seorang akademisi yang kritis, mengedepankan wisdom, tetapi gabungan satunya adalah aksi. Nah jadi saya membayangkan yang berusaha direstarikan oleh Panitia Pemberi Award ini adalah bagaimana mengkapitalisasi orang-orang kritis yang penuh dengan wisdom, tetapi scientific thinking-nya itu dikombinasikan dengan aksi. Jadi tidak hanya orang kampus yang menara ganti. Nah ini yang pertama, sehingga saya melihat perkan-perkan saya seperti Prof. Nirwanto ini, dia seorang akademisi yang tentu tidak perlu dipertanyakan, tetapi yang melebihi dari itu adalah dia seorang aktivis yang tidak hanya talking action, thinking action, tetapi juga thinking action. Jadi kombinasi antara talking action, thinking action, dan thinking action itu yang barangkali yang sedang dikapitalisasi oleh Prof. Hamlan, Surbakti, dan seluruh jajaran tim juri. Jadi ini saya tadi merenung hal itu. Nah yang kedua sebenarnya sudah di-highlight oleh Prof. Sulis bahwa Stantia Award itu bukan hanya kompilasi akademisi dari satu bidang ilmu, tetapi ternyata di sini adalah psikolog, aktivis, sebelumnya ada ahli hukum, Mbak Sulis itu saya ketemunya bukan di seminar, tapi di jalan malah, karena dia ini tukang demo. Nah jadi saya melihat bahwa intelektual organik ini dikombinasikan dengan orang-orang yang menguasai di banyak keilmuan dari bidang ilmu berbagai jurusan, tetapi spiritnya tidak saja interdisiplin, Mbak Sulis, tetapi bayangan saya ke depan transdisiplin, sehingga terjadi dialog, dialog antar keilmuan yang merobohkan tembok-tembok atau sekat-sekat fakultas. Sebetulnya apa yang sedang kita lakukan dan saya kira kita secara tidak sadar ikut berdosa karena melestarikan tembok-tembok itu, tetapi Sutandio Award ini secara tidak langsung sebetulnya berusaha memprotes terhadap Fakultas Ilmu Sosial UNER kira-kira gitu yang terlalu ricip dan juga fakultas lain. Oleh karena itu nanti akan ada kuliah-kuliah Sutandio Spirit kira-kira yang menggabungkan para dosen dari berbagai lintas disiplin di dalam sebuah seminar. Jadi tidak hanya sosiolog mengajar sosiolog. Nah ini kita tunggu kapan mumpung webinar ini dengan mudah mengkombinasikan apa namanya para pemikir-pemikir dari berbagai disiplin ilmu. Nah saya menunggu kapan ada sebuah kuliah yang memang diakui dan kemudian kita bergabung mendengarkan satu masalah didekati dengan beragam pendekatan keilmuan. Jadi Sutandio Transdisiplin Class kira-kira gitu lah ininya yang barangkali ke depan kita tunggu. Nah tetapi satu hal lagi yang juga ini bisa di highlight adalah apa artinya pemikiran tanpa aksi? Apa artinya aksi tanpa nilai-nilai kemanusiaan? Nilai-nilai kemanusiaan ini menurut saya sangat kuat yang berusaha dikapitalisasi di sini. Dan itu adalah salah satu yang menurut saya dalam era seperti ini menjadi sangat penting. Karena kehidupan kita menjadi semakin kering setiap hari ini apalagi dengan dominasi politik yang semakin hari semakin terlihat pertempuran perebutan kekuasaan yang akhir-akhir ini menjadi semakin menggila dan membosankan dan memuakkan. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan yang sifatnya sangat kemanusiaan ini yang saya kira menjadi bagian terpenting dari Sutandio Award ini. Akhirnya yang terakhir mungkin PR ke depan pada saat jagoan-jagoan seperti Prof. Erwanto bergabung Mbak Sulis dan yang lain-lain Pak Ramlan masih ada enggak ya Pak Ramlannya adalah tidak hanya membungkus di dalam award tetapi mungkin mengkolaborasikan pemikiran yang tadi transdisiplin ke dalam aksi-aksi konkret sehingga terjadi kolaborasi kolaborasi aksi akademisi lintas disiplin transdisiplin ke dalam sebuah kerja-kerja konkret di lapangan Indonesia membutuhkan apa namanya inspirasi bagaimana tridharma perguruan tinggi khususnya pengabian sosial didekati secara transdisiplin dan didekati secara apa namanya menggabungkan para champion-champion yang ada kaum akademisi saya kira harus menjadi bagian dari inspirator sekarang sudah terkenal kalau tukang korupsi jadi koruptor kalau tukang memberi inspirasi inspirator kalau kabur jadi kaburator kira-kira gitu jadi kita harus masuk ke dalam inspirator yang memberikan inspirasi melalui tidak hanya pemikiran tetapi melalui aksi-aksi konkret di lapangan ini yang sebetulnya Prof Sutandio contohkan dalam hidup walaupun saya tidak pernah mengenal tetapi dari cerita-cerita yang selama ini saya dengar inilah orang yang betul-betul mendorong talking action menjadi thinking action yang diakhiri dengan thinking action terima kasih mudah-mudahan sekali lagi selamat kepada Mas Erwan kita jarang bertemu tapi mudah-mudahan dengan forum ini kita bisa kembali dan berkolaborasi mumpung webinar sudah menjadi bagian dari kultur kita dan mudah-mudahan kita bisa melakukan aksi dan ke depan mudah-mudahan Untas Erlangga akan menjadi bagian yang penting di dalam kolaborasikan kerumunan akademisi menjadi barisan akademisi yang melakukan aksi terima kasih terima kasih terima kasih kita mendapat satu bukti lagi dari Pak Imam Prasojo bahwa awarding-awarding Stadio selama ini memang tepat ketika dia dilakukan dan diberikan kepada figur-figur yang memang mempunyai komitmen sangat tinggi terhadap problem-problem dan solusi-solusi dari keindonesiaan saya ingat saya catat hal penting yang disampaikan oleh Pak Imam adalah kapan kita kemudian tidak sekedar sebuah kerumunan tapi sebuah barisan yang ingin mendobrak melakukan perubahan-perubahan yang berbasiskan keilmuan atau akademik luar biasa terima kasih Pak Imam Prasojo untuk berikutnya saya mengundang ini Duler Suraboyo Bu Esti Susanti saya persilahkan ya selamat siang selamat siang salam Pancas selamat Pak Irwanto atas penghargaan award saya ada di forum ini merasa hati saya hangat karena UNER adalah almamater saya ada Pak Ramlang ada Mbak Pinki ada Pak Bagong ada Pak Fale dan sebagainya kawan-kawan sekali dari sekian dari sekian yang menerima penghargaan ini saya lulusan UNER untuk S2 Sosiologi Antropologi jadi pada waktu itu saya heran kok Sosiologi dan Antropologi di jalan satu katanya itu dari Pak Tandu yang mementerikan interdisipiner jadi itu juga yang kemudian jejak langkahnya saya ikut sampai sekarang saya mengenakan Pak Tandu itu hanya ikut kuliahnya dua kereta di S2 selebihnya saya hanya mendengarkan legendanya ceritanya terkait dengan masalah Romoglinka di mana beliau berdiri teguh membela Romoglinka yang ditutuh melakukan kristian kemudian saya juga dengar bahwa hanya Pak Tandu yang bisa menerima Didi Utomo yang berani membuka diri sebagai Ki dan banyak sekali reputasinya saya dengar suasana yang dibangun dari murid dan koleganya seperti Pak Hamlan Pak Dison Pak Danies Paringga Bu Emi Mbak Tingki kemudian semuanya itu membangun suasana egaliter pada waktu saya kuliah S2 itu betul-betul saya rasakan jadi saya beruntung ada di dua kampus yang suasana kalau UNER egaliter kalau di UNISAS Satya Wacana bebas sama-sama egaliter dan bebas sama itu pengalaman saya maka saya izinkan lah karena saya ini kalau di dalam studi saya adalah seorang praktisi yang melakukan penelitian namanya riset operasional atau clinical riset sebagai konselor pendidikan dan metode yang paling banyak saya pakai adalah metode feminis karena itu kalau saya banyak menggunakan kata-kata saya mohon maaf terlebih dulu perjumpaan saya dengan Pak Tandio di dalam ide itu adalah perjumpaan terhadap pembelaan terhadap Wong Cili kelompok minoritas di dalam setting demokrasi dan masasi manusia jadi saya di UNER itu disadarkan sekali setting politik ini di dalam frame resmi Indonesia Pak Tandio adalah kelompok mayoritas sedang saya adalah seorang minoritas Kristen perempuan single Tiongkok yang dibela oleh Pak Tandio pembelaan Pak Tandio hasil dari pembelaan Pak Tandio merupakan satu penguatan posisi minoritas saya dalam perspektif demokrasi dan hak asasi manusia karena itu kemudian saya menjadi minoritas kreatif yang tidak terkooptasi oleh mayoritas jadi sebagai minoritas sebagai perempuan sebagai Tiongloa sebagai single sebagai Kristen sekarang sebagai Manula sebagai pembela orang kelompok miskin adalah posisinya setara manusia saya kira ini jasa luar biasa dari Pak Tandio yang membuat kata minoritas kreatif ini menjadi kata kerja yang harus menjadi hingga sekarang minoritas kreatif minoritas itu sepertinya perlu di dalam pengertian aktif dalam pengertian aktif karena kita sebagai intelektual itu sekarang perlu masuk ke ruang publik menyuarakan kebenaran-kebenaran moral cara hidup bersama yang sudah disepakati karena kita sekarang terancam sistem yang ada itu terancam karena itu intelektual bagi saya yang setia pada panggilannya adalah juga minoritas nah ini bagian apa minoritas yang perlu kita jaga supaya kita tidak terkooptasi oleh politik oleh bisnis oleh kapitalisme saya kira ini posisi yang harus kita jaga akibat dari proses yang dilakukan oleh Pak Tandio karena itu saya juga sebagai aktivis yang kerja diam-diam tidak punya pangkat saya seorang peneliti tapi tidak punya pangkat peneliti saya bekerja di gerakan grassroots tidak ada pangkat 3A 3B tidak ada dari aktivis untungnya bisa masuk ke ruang publik di dalam media online maupun penulis buku jadi saya sekarang mulai menulis buku untuk mengkritisi hasil dari teori jadi kalau teori itu di dalam di konteks ekstualisasi untuk ilmu-ilmu kemanusia itu seperti Indonesia saya memperjuangkan keseluruhan di dalam konteks feudalisme dan patriarki dan kapitalisme muncullah satu model yang tidak bisa disamakan dengan produk intelektual di Eropa maupun Amerika inilah Indonesia karena itu rana masuk jadi saya juga terpatah oleh banyak teman-teman dari UNER ruang politik itu penting melalui kebijakan saya kira juga Pak Tandio mengajarkan pada kita politik itu sangat cepat melalui kebijakan yang dibuat kebijakan yang adil dan mencakup semuanya itu mengubahnya akan cepat jadi sadar politik itu penting lalu dimana posisinya kita sebagai intelektual maka kita perlu masuk kerana politik keluargaan istilah ini saya dapat dari Mas Angga dari jurusan politik UNER saya kira ini penting sekali dimana masyarakat tidak terkooptasi oleh partai politik untuk kepentingan sesaat dan bisa meruntukkan Indonesia karena itu kita perlu bersuara menjaga dan merawat Indonesia tidak dalam hudungan produsen dan konsen tapi sebagai manusia subjek utuh yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi kita nah pada saat saya oleh UNER itu posisinya saya adalah orang lapangan membela orang HIV betul-betul orang grace route dari hari ke hari menyaksikan ketidakadilan yang nyata dilihat juga polisenya masih tapuang sekarang situasinya tidak membutuhkan saya dari aktivis lapangan kemudian sekarang tadi menjadi intelektua publik dan masuk ke ranah itu di dalam menulis buku dan saya bekerja di Universitas Kristen Satya Wacana dan menjadi Ketua Kusat Heritage Nusantara apakah dengan demikian pemilaan saya pada Wong Cili hilang tidak saya kira tidak akan ada yang hilang dari perjalanan perjuangan saya korban yang bersuara karena itu yang sekarang digagas adalah yang belum secara luas adalah membuat kurikulum pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dari paut hingga ke perguruan tinggi ini sebetulnya dari saat menjadi konsulor pendidikan hingga sekarang ini adalah konsen utama saya masalah gender dan seksualitas itu sangat mengerikan di Indonesia karena itu saya masuk jadi saya juga bertransformasi melalui seorang aktivis yang berdialog dan jidat yang sangat serius melalui argumentasi dan ruang publik memperferdak dengan cara-cara intelekti itu Pak Ibu sekali saya masuk ke berdampak pendidikan yang dicampur dengan liberal lalu lalu free thinker mohon maaf mungkin ada distorsi distorsi bu ST mungkin closing statement belum belum ada oke saya kira kita sudah menangkap apa legasi yang kemudian diperkuat oleh Ibu ST Susanti bahwa menyuarakan kebenaran moral itu harus lebih cerdas baik baik itu dengan melalui jalur politik maupun kebijakan dan yang perlu juga kita catat dari pesan oleh Ibu ST tadi kita perlu keberpihakan kepada sebagaimana diwariskan oleh Pak Tantio kaum marginal saya kira ini hal yang mendasar sekali dan masih linier dengan tema maupun keseluruhan dari para penerima award yang sudah ada dengan yang mutakhir dari Prof. Erwanto dengan permohon maaf ke Bu ST karena distorsi dari jaringan mungkin internet berikutnya saya mengundang Ibu Misiah sebagai penerima Sutanya Award untuk memberikan kesan pesan dan bagaimana legasi dari Prof. Tantio itu bisa kita lestarikan silakan Ibu Misiah terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua om swastiastu dan namo budaya salam sehat untuk kita semua salam hormat saya pertama kepada Bapak dekan visib Bapak Fale hormat saya kepada para guru benar sivitas akademika universitas erlangga visib dan juga tenaga pendidikan yang saya hormati yang penghargaan kepada keluarga Bapak Sutanya dan selamat kepada Profesor Dr. Dr. Irwanto yang menerima award pada tahun 2020 dan salam hormat saya kepada para penerima award sebelumnya terima kasih saya sudah diberi kesempatan saya ingin memulai dengan masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi sebagai masa sulit ini sekaligus menguatnya politik identitas di Indonesia yang itu merupakan hal-hal yang diperjuangkan oleh Bapak Tandio menjadi nyata hadir di tengah-tengah masyarakat negara dan dunia pengetahuan jadi warisan beliau pada masa pandemi ini sungguh sangat terasa diputuhkan sekali karena masa pandemi ini membutuhkan semua bergotong royong dan gotong royong ini sudah ada namun juga ada tantangan yang ditimbulkan oleh sekat-sekat menguatnya identitas kelompok yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan kelompok-kelompok yang paling benar dan paling kuat disinilah warisan pluralisme dari Pak Tandio bekerja di masa sekarang ini selain itu juga pandemi merupakan masa yang membuat tidak aman bagi perempuan anak perempuan minoritas dan kelompok-kelompok rentan dan disinilah pembelaan HAM kemiskinan kelompok rentan dan minoritas dari Bapak Tandio bekerja pada masa ini bagaimana situasi sekarang saya ingin mengajukan salah satu aspek rasa tidak aman dari anak terutama perempuan itu kita ketahui bahwa perkawinan anak akibat pandemi ini telah diprediksikan akan terjadi 3 juta di dalam 2 tahun ke depan jadi bisa dibayangkan bagaimana situasi ke depan yang kedua adalah peristiwa di Lombok Tengah anak SMA menikah perempuan dan di beberapa tempat juga SD sudah dinikahkan kekerasan terhadap perempuan pada kemarin tanggal 2 Desember di desa Jatiroto Jember satu anak diperkosa oleh tiga pemuda anak kemudian ada anak yang duduk di SMP MTS hamil 8 bulan di Lombok Timur juga demikian anak perempuan disabilitas juga mengalami kehamilan karena perkosaan dan saat ini hamil selama apa hamil untuk 7 bulan jadi situasi ini menurut saya sangat dibutuhkan hukum-hukum yang seperti di wariskan oleh Bapak Zutandio ini hanya bisa didekati dengan ilmu pengetahuan yang lintas disiplin yang mempunyai kepekaan ilmu pengetahuan yang berduli dan ilmu pengetahuan yang berpihak pada yang terpinggirkan seperti warisan Bapak Zutandio terima kasih Pak Zutandio telah memberikan warisan yang begitu besar bagi Indonesia dan bagi perempuan dan kelompok-kelompok marginal terutama di dalam menghadapi situasi-situasi sulit ini terakhir saya menyampaikan selamat Dies Natalis ke-43 Visib Uner perayaan Dies Natalis Uner ini berkaitan dengan rangkaian hari-hari yang merepresentasikan perjuangan Pak Tandio yaitu dimulai dari Hari Toleransi Internasional 16 November Hari Guru 25 November adalah Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan kemudian Hari Disabilitas ke depan adalah kita peringatan Hari HAM dan Hari Buruh Migran semoga Dies Natalis Visib Uner UI ini dan warisan dari Bapak Tandio ini terus membawa Visib menjadi sumber cahaya keilmuan ladang dan lautan perjuangan di dalam pelakukan perbahan dalam hati pikiran tindakan dan solidaritas dalam keberagaman dan kebenekaan Indonesia Terima kasih Selamat siang saya kembalikan lagi Terima kasih Sekali Ibu Misyah luar biasa ada pemberian paparan evidence terkait dengan perlunya kita menyambung dari Ibu minoriti yang berani saya persilahkan untuk menyampaikan kesan dan pesan-pesannya sebagai kita tadi saya merujuk sedikit menyambung Bu SD creative minority dalam tanda petik silakan mas apel selamat siang salam sejahtera dan salam rahayu selalu saya gunakan bukan semata-mata dalam rangka memperkenalkan salam ini yang mewakili kalangan penghayat kepercayaan Indonesia dan para penganut agama leluhur agama lokal atau istilah apa saja karena kebingungan akademik kita tidak juga kunjung menemukan istilah yang lebih menghormati mereka salam hormat saya kepada para pimpinan fakultas visibuner para guru besar para guru di uner yang terus-menerus menyalakan semangat spirit Profesor Sutandio menerima penghargaan ini adalah satu anugerah sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar karena Profesor Sutandio adalah model terbaik bagaimana ilmu dipraktekan dalam rangka pembebasan dalam rangka memulihkan harkat martabat manusia dan spirit itu terus kita warisi nilainya tidak terhingga tetapi kita juga secara faktual harus cukup puas melihat berbagai kenyataan Indonesia yang masih dalam tahapan yang sangat serius menghadapi berbagai problem kemanusiaan saya mengambil spirit Pak Sutandio tetap di dalam upaya membantu kelompok minoritas terutama saya concern pada isu penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur Indonesia sejarah Indonesia bisa dirangkum dengan sangat sederhana sebagai sejarah diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan bukan tidak ada perubahan transformasi kebijakan tapi sampai hari ini berbagai perubahan kebijakan seolah-olah hanyalah upaya menyiasati agar diskriminasi tidak tampak lebih sarkastik agar diskriminasi tidak lebih tanpa mencolok mata karena itu Indonesia dalam konteks ini adalah negara yang terus berjuang di dalam memulihkan kembali hak-hak bagi sebagian kelompok warga negara yang dilecehkan karena memutuskan tetap mempertahankan agama lokal mereka agama leluhur penghayat kepercayaan atau istilah apapun nah saya menerima Sutandia Award dalam konteks ini dalam konteks perjuangan memulihkan hak-hak kelompok penghayat kepercayaan dan saya berbahagia sekali karena setahun kemudian persis di saat ini saya di dalam momentum yang sangat berbahagia ini saya masih tetap berada dalam semangat itu persis di hari ini saya berada di Lampung dan mendampingi kelompok perempuan penghayat yang berjuang memulihkan kapasitas mereka kapasitas intelektual mental spiritual kapasitas sebagai warga negara yang dalam puluhan tahun mengalami pemingkiran karena itu bagi saya warisan Sutandio saya sepakat dengan para penerima Sutandio Award yang lain warisan Sutandio mungkin tidak terkira nilainya spirit ilmu yang membebaskan pemihakan bagaimana hukum menyapa kelompok-kelompok grace group dan seterusnya tapi setelah sekian panjang kita tetap menemui situasi Indonesia yang terus-menerus harus menghadapi kenyataan bahwa belum banyak hal yang bisa kita ubah terutama ketika kita membicarakan tentang konteks kehidupan para penghayat dan kelompok pemeluk agama lokal nah dalam konteks kehidupan akademik istilah-istilah yang saya sebut tadi disebut agama lokal disebut agama leluhur agama tradisi penghayat itu sekaligus bukti bahwa di dalam tradisi akademi kita muansa kolonialisme epistemologi masih begitu kentalnya dalam soal peristilahan saja kita hampir-hampir tidak menemukan istilah yang berkonotasi lebih positif terhadap kelompok-kelompok penganut agama leluhur nuansa akademi kita begitu diinfiltrasi oleh disiplin rezim pengetahuan yang begitu agresif yang begitu berambisi meminggirkan apa saja yang dianggap di luar mainstream nah di dalam kehidupan sosial kebangsaan yang lebih luas kita juga masih sering lupa bahwa ada jutaan ada ratusan kelompok agama lokal yang setiap harinya harus berjuang mencari akses peluang untuk bisa setara dengan kelompok lain karena itu momentum seperti hari ini saya lebih memahainya sebagai momentum untuk mengingat bahwa perjuangan seperti yang diwariskan oleh Profesor Sutandio membawa ilmu yang membebaskan memihak dan mengangkat martabat kelompok-kelompok yang dinistakan dan diskriminasikan itu masih sangat panjang perjuangan itu masih harus menemui harus berhadapan dengan berbagai rezim pengetahuan dan tata kelola kebangsaan yang sedemikian tidak menghormati kelompok-kelompok minoritas agama keyakinan di Indonesia karena itu sekali lagi saya memaknai momentum ini adalah momentum yang mengingatkan kita kembali bahwa ada banyak hal yang tidak beres baik di ruang akademik tempat kita bekerja maupun di ruang sosial kebangsaan tempat kita hidup terima kasih tidak terhingga atas penghargaan dan penghormatan ini saya juga menyampaikan selamat kepada Profesor Irwanto atas anugerah yang diterima hari ini dan sebagai penutup saya juga masih perlu menyajikan bahwa di Indonesia ada 190 kelompok penghayat kepercayaan di ekstimasi ada 12 juta penganut agama lokal kepercayaan yang hingga hari ini harus terus berjuang sekedar untuk mencapai posisi sosial yang setara dengan elemen-elemen bangsa yang lainnya karena itu tugas kita bersama tetap menyalakan spirit Sutan Biyo sebagai spirit perjuangan intelektual perjuangan terima kasih selamat siang Rahayu terima kasih Mas Akol luar biasa pewarisan oleh dari Prof. Sutan Biyo dikongkritkan di ejawantahkan oleh Mas Akol dalam bentuk pemihakan kepada keberadaan eksistensi agama-agama lokal atau apapun tadi disebut disini kita melihat bahwa pewarisan itu saya tidak berpretensi menyimpulkan cuman apa yang disampaikan sejak dari Prof. Ramlan Prof. Irwanto sampai terakhir Mas Akol ini sudah melebihi perkulian satu semester terkait dengan bagaimana kita mengambil sikap melestarikan ajaran Pak Tanjo dan sekaligus melawan dalam tanda petik ketidakadilan dan ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat sekali lagi terima kasih sekali kepada keluarga Pak Tanjo kepada Prof. Frans juga kepada para penerima award yang sudah ada terakhir kepada Prof. Irwanto banyak kurangnya saya mohon maaf saya akhiri saya kembalikan ke pembawa acara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Gita di Tegas Supramudio yang telah berkenan sebagai pemandu untuk sesi kesan dan pesan dari kerapat serta saudara keluarga Prof. Sultan Yawidnya Suproto untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi foto bersama seluruh peserta kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap menyalakan kamera atau stay on cam dan kepada Bapak Degan beserta para wakil Degan serta kepada beberapa tim Dewan Juri yang berada di ruang A di Sukadana kami mohon untuk berkenan maju ke depan podium untuk hitungan akan kami mulai pada hitungan ketiga baik kita mulai satu dua tiga sekali lagi pengambilan gambar satu dua tiga baik sudah selesai Bapak Ibu mau dapat kembali ke tempat baik baik Bapak Ibu yang terhormat tidak terasa waktu sudah sampai kita kepada penghujung acara saya rasa inilah acara atau bagian yang paling akhir dari penganugerahan Sultan Yoh Ubud tahun 2020 demikianlah rangkaian acara penganugerahan Sultan Yoh Fisipuner World tahun 2020 beserta Sultan Yoh Miknyo Subroto Memoriam Lectures yang merupakan bagian dari Disnatalis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga yang ke-43 semoga di tahun-tahun selanjutnya banyak terlahir tokoh-tokoh muda yang memiliki concern dan kemampuan untuk mengembangkan spirit Sultan yang di bidang ilmu sosial dan musuham yang tidak terjebak dalam sekat-sekat keilmuan dan memiliki semangat rekonsiliasi semangat pluralisme dan multikulturalisme untuk acara ini akhirnya kami tutup saya selaku MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-sebesarnya apabila ada salah-salah kata kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak-Ibu yang telah berkenan hadir dari awal dalam proses acara penggugahan siang ini akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan selamat siang terima kasih semuanya terima kasih Bapak-Ibu semuanya thank you terima kasih terima kasih terima kasih Bapak-Ibu thank you thank you thank you ya mas tapi thank you juga semuanya lo bisa terima kasih semuanya ya 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 terima kasih 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 terima kasih